Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Kapori mengimbau pelaku usaha baik instansi swasta maupun pemerintah bisa mengatur waktu cuti secara fleksibel demi menghindari kepadatan arus mudik yang diprediksi terjadi di tanggal 28 hingga 30 April nanti. Di dampingi sejumlah pejabat di lingkungan PT KAI, Kapori Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan fasilitas dan juga kondisi stasiun di Jakarta Pusat mulai dari ruang tunggu, pengecekan tiket hingga kondisi di dalam gerbong. Tidak hanya memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, kapasitas kereta api dipastikan masih menyediakan 20 ribu per hari tempat duduk untuk melayani tambahan pemudik. Kapori juga mengimbau instansi swasta untuk bisa mengatur waktu cuti secara fleksibel kepada karyawannya guna menghindari terjadi penumpukan pemudik 3 hari hingga 1 hari jelang lebaran. Tadi disampaikan bahwa masih ada kurang lebih 20 ribu, 20 ribu sip atau tempat duduk yang bisa disiapkan oleh PT KAI untuk melayani tambahan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Walaupun tadi saya lihat bahwa pemilihan tiket khususnya di hari Hamin 4 atau Hamin 3 sudah mendekati atau bahkan sudah ada yang 100 persen. Namun demikian dari PT KAI siap untuk menambah kapasitas tempat duduk mencapai 20 ribu per hari, sehingga total bisa melayani masyarakat yang akan mudik dengan total 50 ribu.